Kita cari angka 9 Hasil cari data tidak ada Kalau datanya ada Misal angka 2 Dia ada Oke assalamualaikum teman teman semuanya Gimana kabarnya teman teman Kita akan lanjutkan pembahasan di pemrograman java Dan untuk video kali ini Kita akan membahas tentang pencarian Di dalam sebuah indeks yang ada di dalam R1 dimensi teman teman Mungkin di kehidupan sehari-hari sering kita sebut dengan Fitur searching teman teman Gimana pembahasannya so simak videonya sampai selesai Nah disini sebelum kita masuk ke pembahasannya Saya sudah siapkan satu buah project baru teman teman Dan untuk IDE yang saya gunakan disini adalah IDE Apache NetBean teman teman Kalau kalian memanfaatkan IDE yang lain Silahkan teman teman Nanti untuk fiturnya silahkan disesuaikan Karena kita nanti akan membuat sebuah fitur pencarian Di dalam sebuah array Kita harus deklarasikan dulu teman teman Array nya Disini untuk percobaan saya akan memanfaatkan Kontennya itu angka Jadi bilangan bulat Kita masukkan ke dalam array satu dimensi Dan nanti kita akan menginputkan sebuah nilai Dan akan dicari di array itu teman teman Kalau ada akan ditampilkan Di indeks keberapa Dan kalau tidak ada akan muncul tulisan data tidak tersedia Nah sekarang saya akan buat Tipe datanya integer Array nya saya kasih nama A Nah untuk nilai nya saya akan kasih angka acak aja disini Mulai dari 2 3 Terserah kalian teman teman Silahkan diisi angka yang sama Tidak masalah juga Nah seperti ini Jadi disini saya kasih angka acak Indeks nya silahkan dihitung sendiri teman teman Saya tidak akan hitung Karena untuk mencari jumlah dari indeks nya Saya nanti akan memanfaatkan array nya dot length Sekarang saya akan tampilkan dulu Untuk indeks yang ada di dalam array A Saya akan tampilkan semua menggunakan looping for teman teman Saya akan buat variable i Kita akan memulai looping dari indeks ke 0 Terus looping itu akan terus dijalankan Selama si i nilainya itu kurang dari array A dot length Atau panjang dari indeks Punyanya si array A teman teman Dan selama perulangan si i akan kita increment kan Oke Kalau sudah saya akan tampilkan disini Mungkin redaksinya data gitu aja ya Jadi data yang tersedia itu berapa saja teman teman Jadi saya akan memanfaatkan sistem dot dot print tanpa len Soalnya saya ingin menampilkan secara menyamping teman teman Dan yang ditampilkan disini adalah array A Indeks nya ke i Dan dia nanti akan ditampilkan secara menyamping Jadi gak akan turun ke bawah Disini setiap indeksnya saya akan kasih batas dengan spasi gitu aja ya Oke Kalau kita jalankan harusnya dia menampilkan seperti ini Oke datanya menyamping seperti ini Kebanyakan ya kayaknya teman teman indeksnya Saya akan hapus 4 indeks Saya akan jalankan lagi Enggak ini di bawahnya for Saya kasih sistem dot dot print learn Biar build suksesful nya ini ditampilkan di bawahnya Oke Hasilnya seperti ini Kalau sudah kita akan buat fitur inputan Untuk memasukkan data yang akan kita cari Biar kita bisa mendeteksi data yang kita cari itu berada di indeks keberapa teman teman Ya berarti kita perlu sebuah library untuk inputan keyboard Library nya namanya scanner Saya akan import dulu Letaknya ada di java Package nya itu namanya util teman teman Dan untuk library nya namanya scanner Disini scanner akan kita deklarasikan Dengan menggunakan sebuah identifier untuk menghubungkan program kita ke library scanner Kita akan ketikan aja scanner Namanya saya kasih masuk teman teman Disini kodenya new scanner Dia punya parameter yang namanya system dot in Oke disini saya akan geser sedikit Biar script nya kelihatan semua Oke segini Nah di bawahnya data ini Saya akan berikan fitur tulisan cari gitu teman teman Cari titik 2 terus kita menginputkan ke dalam sebuah variable Itu yang akan kita cari di dalam area Ya berarti saya akan buat sebuah variable baru yang namanya itu adalah cari Ya Jadi disini si variable cari Itu adalah si identifier masuk Karena kita ingin menginputkan angka bilangan bulat sesuai yang ada di dalam area Maka untuk fiturnya adalah next int atau integer teman teman Kalau sudah kita jalankan kita punya seperti ini Wah ngapain ini salah teman teman Bentar cari ini harus ada di bawahnya data yang kita tampilkan Mana tadi Ini saya cut sampai sini Saya tampilkan di bawahnya for Di bawahnya system dot dot print learn Oke bentar ini saya enter enter biar gampang nanti scrollnya Kalau ini kita jalankan sekarang tampil seperti ini Datanya tampil kita cari angka berapa Misalnya saya mau cari angka 3 Nah nanti kalau kita enter dia akan mencari di dalam area teman teman Kalau ada dia akan menampilkan angka 3 ini berada di indeks keberapa Tapi kalau tidak ada dia akan menampilkan tulisan data tidak tersedia gitu Sekarang kita masuk ke logika dari pencariannya Saya akan tampilkan dulu disini Mungkin saya kasih batas sedikit Saya kasih tulisan hasil cari teman teman Terus disini saya akan menggunakan looping untuk mencari data yang kita inputkan Itu di dalam area Saya akan buat variable lagi di dalam for inti Dia akan melooping mulai dari indeks ke 0 Sampai si variable i itu akan dijalankan selama nilainya kurang dari area dot length Atau panjang dari si area Dan selama perulangan si variable i akan kita incrementkan teman teman Nah disini kita akan buat sebuah percabangan Jika inputan kita itu sama dengan indeks area saat ini yang sedang dilooping Maka kita akan tampilkan dia berada di dalam indeks itu Ya berarti kita pakai if Jika si variable cari Itu nilainya sama dengan area index ke i Maka kita akan tampilkan sesuatu disini teman teman Tulisan aja index Baru disini kita tampilkan variable i Ya misal Si variable cari itu nilainya sama dengan indeks ke 1 Kan ini sama indeks ke 0 indeks ke 1 Disini akan tampil nanti teman teman Data berhasil ditempukan di indeks ke 1 Kalau ternyata ada lagi berarti ditampilkan di indeks ke berapa lagi gitu Nah tapi kalau nggak ada Nah itu masalahnya Sekarang kita tes dulu yang ini Yang datanya ada Saya akan cari angka 2 Harusnya muncul indeks ke 0 Hasil cari indeks ke 0 Berhasil ya teman teman Coba kita cari angka 6 Coba teman teman Ya dia ada di indeks ke 4 Bener nggak Indeks ke 0 1 Indeks ke 2 Ketiga Indeks ke 4 Ya Angka 6 itu ada di indeks ke 4 Nah coba disini angkanya kita Dobel dobel teman teman Misal angka 1 saya ubah jadi angka 3 Atau angka 2 Kita coba cari angka 2 Datanya ada 2 di erase itu Apakah dia ditampilkan semua Letak indeksnya Ya ini sudah tampilkan semua Angka 2 Berada di indeks ke 0 Ini ya Indeks ke 0 Sama indeks ke 2 Ini indeks ke 2 Berarti sudah akurat Terakhir kita akan cari angka yang terakhir Angka 7 Ya angka 7 itu berada di indeks ke 6 Gimana kalau angkanya nggak ada Misal saya cari angka 10 Ya hasil cari masih kosong Berarti disini kita harus Kasih apa ya Kondisi baru Kalau datanya nggak ada Apa yang terjadi di programnya Saya akan buat sebuah variable Untuk label ya Untuk mendeteksi Saya kasih namanya itu Underscore count Gitu aja deh Dan saya kasih nilai awal Itu adalah 0 Ketika nilai yang kita inputkan Kedalam variable cari itu sama Dengan indeks array saat ini Yang diluping Maka kita akan berikan nilai Di variable underscore count Dia akan kita incrementkan Kalau data yang dicari itu ada Di dalam array A Maka si variable count ini Akan bernilai tidak 0 Nah kalau datanya ternyata nggak ada Pasti otomatis si variable count ini Akan bernilai 0 Itu akan kita gunakan sebagai patokan Kalau ya disini kita kasih If si variable underscore count Itu nilainya adalah 0 Maka disini akan tampil tulisan Data tidak tersedia Data tak ada gitu aja teman-teman Saya kasih tanda seru Geser dikit Biar kelihatan semua Masih kurang geser Kita geser lagi Oke Kalau sudah coba kita jalankan teman-teman Saya akan cari data yang nggak ada Misal angka 9 Kan disana nggak ada Nah ini ngapain tampil banyak banget teman-teman Berarti if-nya harusnya di luarnya for Ini nggak boleh disini Kita cut saya taruh di luarnya for Oke Kita rapikan sedikit Ya benar dia kalau di dalamnya for Jelas diluping sebanyak Area dot Ini dot apa dot length Ya kalau lengthnya sebanyak 6 Berarti dia akan ditampilkan 6 kali Ini 7 ya Berarti 7 kali Coba kita jalankan lagi Kita cari angka 9 Hasil cari data tidak ada Kalau datanya ada Semisal angka 2 Dia ada Kita cari lagi angka yang nggak ada Semisal angka 0 Ya data tidak ada Ya seperti itu teman-teman Untuk pembahasan kita tentang searching ya Jadi ini belum Kita belum menggunakan metode apapun Jadi kita coba Mengasal algoritma bareng-bareng Untuk mencari penyelesaian Gimana kita bisa mencari Sebuah angka Di dalam sebuah indeks Yang ada di dalam Sebuah area 1 dimensi Ya ini kita cuma Memanfaatkan perulangan Sama pengkondisian aja Teman-teman Untuk mendeteksi apakah Angka itu ada di dalam Sebuah kumpulan angka Yang kita simpan Di dalam area 1 dimensi Oke mungkin sekian teman-teman Pembahasan di video kali ini Semoga bermanfaat Kalau ada yang ingin ditanyakan Silahkan cantumkan di kolom komentar Saya akhiri video kali ini teman-teman Saksikan video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!